Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pada video kali ini Aku ingin Bertanya ke teman-teman semua Tentang masalah Dembol baktrek Dembol baktrek Ini kemarin waktu di karoseri Ini langsung di Diplamir di dembol Kayu ya jadi ini dari Oplosan, semen putih Apa taleg gitu Kemarin aku itu bertanya Cuman tidak detail banget Karena kan rencananya Mau aku dembol sama dembol plastik Dembol besi itu loh Dembol untuk besi yang warna hijau itu Rencananya kan seperti itu Tapi setelah aku lihat bak samping Ini kan Memakai Oplosan juga Oplosan sendiri dari lem Sama taleg Terus untuk bak ini kan juga udah berumur 7 tahunan Tapi ternyata kuat juga ini Dari karoseri kemarin Aku bilang Aku tanya mas Kenapa gak pakai dembol yang Besi Yang hijau Yang udah jadi itu Yang kalengan Itu bilangnya Untuk Pengamplasan Itu lebih Mudah Kalau kita menggunakan Taleg Karena dia tidak begitu keras Terus Untuk masalah Nempel Ya seperti inilah Kualitasnya ini udah 7 tahun Di youtube juga banyak banget Aku kan Belajarnya dari youtube juga Ada yang bag itu Dembolnya Pakai dembol Besi Itu Banyak juga Tapi Karoseri-karoseri Masih Tetap banyak juga Yang menggunakan Dembol Dembol bikinan sendiri Karena untuk Harga dia Jauh lebih Murah Terus untuk Pengerjaannya Juga lebih Gampang Aku pengennya Juga seperti itu Cuma aku bertanya dulu Ke teman-teman semua Bagusnya Pakai yang mana ya Kalau memang Untuk Pakai taleg Udah mampu Ya wes Aku mau coba itu Nanti aku videokan juga Yang penting teman-teman Memberi Masukan Nah Sama menjawab dari pertanyaan Teman-teman semua ya Karena aku sering baca Komentar Komentar dari teman-teman Itu untuk Variasi Kenapa tidak langsung Pol Tidak langsung Los Itu enggak Yes Aku jawab disini Itu karena kan Untuk armada Ini bukan Punya aku sendiri Aku itu Cuma Sebatas Soper Yang mana Kalau pengen Karena untuk Modifikasi Itu kan Memerlukan Biaya Banyak Terus Untuk Bos Aku sering bilang Bos itu Lain-lain ya Keinginannya Lain-lain Kalau untuk Bosku Seneng Terbagus Pasti juga seneng Tapi untuk Ragatnya Dia tidak Begitu Memikirkan Yang penting Yang penting kan Armadanya Sehat Tapi ada juga Yang Sudah kaya Mungkin Bus-bus besar Untuk trucknya Turun dari Pabrikan Karoseri Itu sudah dibikin Boys Jadi tinggal Misal 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 Aku pengen Di rumah Sudah Tidak Mau Nyopir Itu kan Bisa aku Lepas Seperti Pengaman Taruh Aku tetel Aku lepas Bisa Ini aku Lepas Bisa Seperti Winglet Winglet Ini kan Tambahan Ini kemarin Dari Banyak yang bisa Dilepas Maksudnya Kalau kita Besen itu Bisa kita Lepas Tapi kalau Bak Ini aku Tetap Aku minta Minta Tambok Bossku Minta Persetujuan Bossku Tetap Aku minta Ganti Rugi Kalau untuk Aku Tidak Mungkin Sloss Itu Untuk Bak Aku Benerin Semua Itu Tidak Mungkin Karena Ini Untuk Bak Ini kan Barang Mati Yang Akan Selalu Menempel Di Trucknya Kalau Aku Tidak Nyetir Black Sweet Terus Bak Aku Lepaskan Itu Sesuatu Hal Yang Tidak Mungkin Kayak Interior Kayak Interior Ini Ini Kerakap Ini kan Juga Aku Semua Kalau Aku Mau Aku Lepas Tapi Kalau Kerakap Ini Dijual Bekas Kan Tidak Mungkin Ini Biarkan Tertempel Disini Masih Berantakan Ini Botol Botol Minuman Dibawa Pulang Besok Rencana Mau Ganti Ini Botol Botol Yang Udah Jelek Jelek Diganti Dengan Yang Baru Jadi Seperti Itu Jawaban Dari Saya Kenapa Modifikasinya Perlahan Tidak Langsung Bikin Boys Mungkin Untuk Teman Teman Yang Sering Komentar Sedikit Pedas Itu Biasanya Dia Tidak Tau Proses Cuman Disini Aku Video Seperti Apa Proses Seharusnya Membuat Truck Bagus Mulai Dari Nol Dengan Budget Yang Sedikit Jadi Kira-kira Seperti Itu Sesuai Dengan Ril Apa Yang Ada Terus Untuk Masalah Pintu Lagi Ini Pengecetan Belum Tau Kapan Karena Masih Menunggu Jawaban Dari Teman Teman Untuk Dempul Bagus Pakai Dempul Apa Selain Itu Besok Aku Juga Rencananya Langsung Muat Lagi Besok Besok Itu Muat Untuk Dibawa Kekiriman Ke Bali Besok Berangkat Ke Bali Lanjut Lop Ke Jakarta Mungkin Nanti Habis Dari Jakarta Baru Proses Sama Nyecil Bahan Bahan Karena Kan Juga Memerlukan Uang Uang Untuk Modalnya Dari Yang Awal Seperti Itu Sekarang Udah Jadi Seperti Ini Aku Udah Bersyukur Banget Walaupun Kalau Dijajarkan Dengan Truk Yang Baru Masih Kalah Tapi Aku Sudah Puas Nye Karena Kepuasan Itu Mahal Kita Bisa Menikmati Prosesnya Insya Allah Nanti Kedepannya Juga Bisa Bagus Bisa Istimewa Harapannya Seperti Itu Banyak Banget Harapan Yang Aku Taruh Di Black Sweet Ini Karena Karena Memang Dari Awal Aku Meritis Channel Juga Bersama Black Sweet Jadi Sebagaimanapun Caranya Pengen Bikin Bagus Juga Biarpun Bukan Punyaku Yang Pasti Untuk Tambahan Variasi Itu Aku Ngeluarin Uang Tidak Masalah Tapi Untuk Yang Paten Paten Aku Ulangin Lagi Itu Biarkan Pemiliknya Karena Itu Udah Kewajiban Sama Lakar Oli Itu Kan Udah Kewajiban Dari Pemilik Bukan Kewajiban Dari Soper Nanti Kalau Semuanya Soper Semua Aku Semua Malah Keinakan Bosnya Punya Terk Terima Setoran Bersih Tidak Ada Pengeluaran Sama Sekali Kan Malah Tidak Pantus Oke Itu Dari Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh